Halo wassalamualaikum kali ini aku mau masak sayur kulit melinjo ini enak banget teman-teman kalau kalian penasaran bumbunya apa aja simak terus videonya ya pertama disini aku mau didihkan airnya dulu ini untuk merebus kulit melinjo kalau sudah mendidih masukkan kulit melinjonya kita tunggu kulit melinjonya sampai matangnya teman-teman nah ini udah matang aku mau angkat kulit melinjonya aku mau tiriskan setelah ditiriskan aku sisihkan dulu nih aku siapkan cabai rawit bawang putih bawang merah garam penyedap dan gula merah lanjut aku mau iris bawang putihnya dulu ya teman-teman lanjut bawang merahnya juga aku mau iris tipis selamat menikmati lanjut cabai rawitnya aku iris seperti ini ya teman-teman sesuai selera aja kalau kalian lebih suka potong yang serong cabai rawitnya nggak papa kalau aku lebih suka seperti ini ya teman-teman setelah selesai aku sisihkan dulu lanjut disini aku mau memanaskan minyaknya ya teman-teman setelah minyaknya panas aku tumis bawang putihnya dulu lanjut bawang merah tumis sampai baunya harum dan layu ya teman-teman lanjut aku mau masukkan cabainya setelah semuanya layu masukkan kulit melinjonya yang sudah kita rebus tadi kita aduk-aduk sampai tercampur dengan bumbunya ya teman-teman lanjut masukkan garam penyedap dan gula merahnya disini aku masak lebih suka dengan gula merah ya teman-teman ini bisa diganti dengan gula pasir sesuai selera kalian masing-masing ya teman-teman nah ini udang matang tinggal kita sajikan ya teman-teman nah ini udah siap bumbunya juga ini simple banget ya teman-teman yang pastinya enak selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba